I think Hello and welcome back to my channel It's Mega Haikal Hari ini gue pengen ngasih referensi beberapa Windbreaker atau Track Jacket Since trend Track Jacket Atau Windbreaker lagi Lagi nge-in sekarang Disini gue pengen nunjukin beberapa Rekomendasi gue atau pilihan gue Dimana ini semua Lokal brand Dengan harga yang relatif affordable So let's get into the video Oke gimana cara gue nge-breakdown Track Jacket atau Windbreaker ini Gue pengen ngeliatin beberapa pilihan Cuttingan atau fitting Terus juga material yang ada di jaket-jaket ini Dan price tentunya Oke so stay tuned Oke opsi yang pertama Nah ini ada Windbreaker dari Gaten Inn Ini gue ngambilnya di size Extra large Dimana ini fit dengan body jua Gak terlalu kegedean Length tangannya juga pas Materialnya ini taslan sama Terus dalemnya juga ada mesh kayak gini Untuk warnanya sendiri Ini gue udah pake beberapa kali Udah nyuci beberapa kali Udah lama sih sebenernya Dan it's pretty much hold Colornya itu bagus gitu Masih gak wash Karena mungkin si materialnya yang taslan kayak gini Ini dari Gaten Inn Cukup minimal Style atau vibe 90an itu juga dapet banget Since karena track jacket ini kan munculnya Atau nge trendnya itu di 90an ya Nah ini dapet banget Dimana disini ada warna biru Terus ini juga Lebih ke apa ya Tosca kali ya Tosca sama ada warna putih Nah ngomongin harga untuk track jacket Dari kartu Gaten Inn ini Sekitaran 400an 435 kalau gak salah Dan sering di diskon Di Shopee Gue gak tau ini masih available atau enggak Tapi yang jelas Harga segituan So ini dia Rekomendasi pertama Dari Gaten Inn Alright Rekomendasi yang kedua Oke Ini dia item yang kedua Ini dari Antak Lokal juga Antak Nah ini Slightly different Cuttingannya Nah gue lebih prefer Cuttingan yang dari Gaten Inn pertama itu Menurut gue itu Cuttingan yang cukup bagus ya Dimana Length tangannya Atau sleevenya itu cocok Pas Di gua Nah terus yang dibawahnya juga Untuk yang Gaten Inn Itu tuh pas gitu ya Sedangkan ini Bawahnya terlalu Nge-cuff kayak gini Jadi Kalau misalkan dibuka Atau di unzip Itu tuh bakal Bakal ketarik Terlalu ke dalam gini Kenapa gue rekomendasiin ini Karena brandnya juga Street brand gitu Antak Mungkin by pricing Standar ya Di 300 cent 350 Kalau gak salah Dalamnya juga pake mesh Tapi meshnya yang berbeda Ini lebih tebel Meshnya PR untuk Yang si Antak ini adalah Cuttingan bawahnya doang sih Untuk material luarnya Ini sama Tasline juga Dimana ini warna marun Dan sedikit wash Kalau gue liat disini Apalagi yang part warna hitam ini Sedikit Apa ya Sedikit Grayish gitu Jadinya ya Kalau udah beberapa kali dicuci Ini yang kedua Ini yang kedua Dari Antak Harganya 350 Ini sebenarnya cukup bagus Kalau di styling ini dengan tepat Tapi bagian bawahnya doang sih Yang jadi PR Karena emang Dia ke Kerucut gini You know what I mean Oke Kita lanjut ke item yang ketiga Atau Track jacket yang ketiga Nah Last but not least Ini warnanya Ada purple Crazy color Cukup bagus Material sama Raslan Tapi yang ini tuh Lebih ke Apa ya Feelnya lebih Keras gitu Lebih 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 tebel Lebih solid Dalamnya Mesh yang sama Dengan yang Gatten ink Dengan banyak warna Ini dari Brodo Brodo berkolaborasi Dengan generasi 90 Ini kalau gak salah Namanya SKJ 1992 Yes Karena emang Di kolaborasi mereka ini Mereka ngebawa Vibes 90an Gimana Dulu itu Apa ya Ada 6 SKJ ya Nah ini cukup unik Menurut gue Emang vibesnya itu Bener-bener Vibes 90an Gimana Ada logo disininya Brodo Sport Club Kalau yang lainnya Tadi itu Brandingnya sangat Minim ya Cuma ada logo doang Di chestnya Kalau ini gak ada Terus sama Vibes 90nya Juga dapet banget Dengan color blocking Yang emang vibrant Ya biasa Di tahun 90an Terus ada purple Ada yellow Ada pink Merah Dalam mesh Nah salah satu Cons dari Si track jacket Dari Brodo ini Adalah Di bagian sleevenya Ini terlalu kegedean Menurut gue Nah di sleeve ini Bakal nge-stuck Terlalu tebel Di sleeve nya Tapi overall cuttingnya Itu cukup bagus Dimana gue pake Size large Kalau gak salah Oh extra large Sama Extra large Terus ada pocket juga Di dalamnya So ya Itu dia item ketiga Dari Brodo Berkolaborasi dengan Generasi 90 Nah ini dia guys Tiga rekomendasi Tread jacket Atau windbreaker Dari brand lokal Menurut gue cukup worth it Dengan harganya yang Mungkin di bawah 500 kali ya Ini 300an Ini Kalau yang Brodo ini 200 Sorry Gue lupa mention 279 Kalau gak salah Ini masih available Kalau ini gue gak tau Kayaknya udah gak available Dan yang Gatten ini juga Udah gak available kayaknya Tapi mungkin ada Opsi-opsi lain Dari brand-brand ini Ngeluarin si Tread jacket Atau Windbreaker Windbreaker mereka So That's it For today's video Hope you like it Hope you find something Something new Mungkin kalian into Windbreaker Atau Tread jacket Ini berapa Rekomendasi dari gue And until next time See you Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa